Kita ke kasus pembekuan BEM Fisip Uner oleh Dekan Universitas Erlangga. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Satrio Brojonegoro, meminta Rektor Universitas Erlangga mencabut pembekuan badan eksekutif mahasiswa Fisip Uner. Menteri Satrio menilai kebebasan berpendapat bagian dari kebebasan akademik yang perlu dijunjung tinggi. Namun Satrio menegaskan kebebasan berpendapat harus dibarengi akuntabilitas dan tanggung jawab. BEM Fisip UI dibekukan usai mengirimkan karangan bunga bernada satir yang ditujukan kepada Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Tadi malam sudah memberitahu Rektor Uner supaya batalkan pembukaan BEM Uner dan beliau mengatakan siap, kampus harus bebas akademik. Berarti tidak akan terjadi lagi yang sepertinya? Ya, kan semua tergantung dari pimpinan pergunaan tingginya. Kami berikan kepada mereka keleluasaan secara akademik. Silahkan, karena kampus harus punya besar akademik yang tinggi. Nah, tapi saya minta kepada mereka, Bapak Ibu Rektor tolong jaga dengan baik karena kebebasan itu harus dibarengi dengan akuntabilitas, tanggung jawab pada publik.